Pada perilatan Apple event 7 September 2002 ini, Apple kembali merilis generasi iPhone terbaru. Untuk varian iPhone 14, tidak terlalu banyak perubahan ya guys, hanya penambahan 1 core di bagian GPU-nya menjadi 5 core GPU. Tahun ini Apple mengeluarkan varian baru untuk iPhone 14, yaitu iPhone 14 Plus. Untuk CPCCC-nya mirip dengan iPhone 14 reguler, hanya beda di ikuran screen saja. Kalau iPhone 14 berukuran 6,1 inch, iPhone 14 Plus mempunyai ukuran 6,7 inch. Dan Apple memutuskan tidak lagi mengeluarkan model penurus untuk iPhone 13 mini. Hal ini dikarenakan penjualannya tidak terlalu laris di tahun sebelumnya. Hal menarik dan peningkatan yang cukup menyesuaikan ada di model iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Mac. Meskipun secara desain tidak ada perbedaan ya dengan desain iPhone 13 Pro. Tampilan baru ada di bagian notes-nya ya yang diberi Apple dengan nama Dynamic Iceland. Apple menyebut ini cara baru untuk berinteraksi dengan iPhone. Seri iPhone 14 Pro dan iPhone Plus Pro Mac ini hadir dengan menghilangkan notes dan menggantinya dengan home span berbentuk pil di mana tampilannya bisa berubah secara otomatis dan dinamis. Sesuai dengan kebutuhannya seperti misalnya ada panggilan telepon masuk, saat memutar musik, saat terkoneksi dengan internet, dan ini fitur yang sangat keren banget ya guys. Menggunakan layar OLED LTPO yang mendukung refresh rate 1-120Hz, tampilan layarnya lebih cerah hingga 1600 nits dan memiliki bezel yang tipis. Dipakai di siang hari pun ini sangat nyaman, dipakai dengan tingkat kecerahan yang didapat hingga 2000 nits di bawah matahari, sehingga layarnya masih kelihatan dengan baik. Peningkatan juga ada di bagian SOC-nya, dipersenyatai dengan chipset terbaru, yaitu chipset A16 Bionic menghadirkan performa luar biasa melebihi generasi chipset A15, serta penggunaan daya baterai yang lebih efisien. Peningkatan yang cukup senikan juga ada di bagian kamera. iPhone 14 Pro, kamera utamanya sekarang beresolusi 48MP. Setelah bertahan lama dengan kamera beresolusi 12MP, sepertinya peningkatan yang cukup meskipun ini membuat Apple mengklaim kamera baru ini mampu meningkatkan kemampuan Anda dalam menangkap gambar yang lebih tajam, colorful, menjadi lebih berkualitas di segala kondisi cahaya. Tak ketinggalan, kamera 12MP, telephoto, dan ultrawide juga mendapatkan peningkatan kemampuan, sehingga Anda dapat mendapatkan gambar terbaik di kondisi low light. Kamera iPhone 14 Pro ini memungkinkan Anda untuk mengambil video beresolusi 4K dengan lebih dari 40fps untuk mendapatkan cinematic mode, serta peningkatan di stabilan kamera. Adanya fitur layar always on yang menjadi teknologi baru untuk memungkinkan Anda mendapatkan kecepatan refresh rendah 1Hz, sehingga baterai lebih awet. Untuk urusan baterai, seri iPhone 14 Pro juga diklaim Apple mampu bertahan seharian. Seri iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Mac ini juga dilengkapi dengan crash detection yang akan secara otomatis melakukan panggilan emergensi jika mendeteksi kecelakaan. Di pasaran, tersedia dalam 4 varian warna, space black, silver, gold, dan deep purple. Untuk harganya sendiri, seri iPhone 14 Pro dibanderol dengan harga mulai dari $99 atau setara dengan $14,8 juta rupiah. Sedangkan seri iPhone 14 Pro Mac dibanderol dengan harga mulai dari $1099 atau setara dengan $16,3 juta. Keduanya dapat Anda pre-order mulai 9 September 2022 dan tersedia pada $16 September 2022.